Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kapri Dana Tunjangan Stratifikasi dan Profesi Guru tahun 2012 berasal dari dana APBN Kementerian Keuangan, bukan APBD Provinsi. Dan dana tersebut diperuntukkan untuk 1.709 guru sekota Batam, serta tata cara penyelurannya langsung dari pusat, turun ke kas daerah Pemko Batam. Itu langsung masih di pusat berarti itu Pak? Iya, itu dari pusat, pusat lewat APBD kan gitu. Berarti itu belum diturunkan Pak? Nah, masalah kebijakan ini saya pikir itu keuangan yang lebih penting. Dinas Pendidikan tidak punya kas. Katanya dibanding ke guru tapi sering gak cukup gitu, makanya selalu menendakkan. Jadi gini, proses gini ya, tadi kita usulkan, dia kan terus berjalan ini, sertifikasi terus berjalan. Kita usulkan bulannya 10, besok nanti dari pusat keluar lagi SKN lain lagi. Kan itu, makanya yang SKN lain tadi itu, tadi kita ada bulan 10, ada SKN lain 5 lagi, kita usulkan lagi. Tentunya yang keluar 10 dulu, 5 nanti 10 lagi gitu. Jadi pernyataan dia itu bahwa dana itu 1,5 miliar terindak di distik Batam itu dari mana sumbernya? Saya pun gak paham ya, saya pun gak paham. Itu tidak ada. Memang gak ada uang di sini ya? Tidak ada. Mana? Mana boleh sih Dinas Pendidikan. Hal senada juga disampaikan Mardianto, staff Dinas Pendidikan Kota Batam. Dia menyatakan sejauh ini Dinas Pendidikan hanya berwenang mengeluarkan surat perintah membayar, bukan memegang tunjangan berupa uang tunai. Dana sertifikasi tersebut dari kas daerah PMK Batam langsung diseluruhkan ke rekening guru penerima tunjangan. Besaran tunjangan, sertifikasi, dan profesi sebesar gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Dana yang ada itu 1,2 miliar itu ada di kas daerah. Kekurangannya itu kita mintakan kembali. Kenapa proses kurang? Karena ada perubahan PP, perubahan naikan gaji. Nah, itu ya. Ada perubahan PP ya? Ya. Apabila bang, itu jangan nanti di kas daerah pun. Perubahan ke-11 ya. Perbulannya itu kan sebesar 2, sekian miliar itu. Yang ada tinggal 1, sekian miliar. Kekurangannya itu kita mintakan kembali ke pusat. Nah, setelah dana itu turun, nanti akan kita bayarkan di carryover 2014. Akibat adanya kekurangan kecurahan tunjangan guru sebesar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2012 lalu, Dinas Pendidikan Kota Batam berjanji akan merapel tunjangan sertifikasi tersebut pada tahun 2014 mendatang. Rahmat Purbah, STV Batam, mengabarkan. Terima kasih.